Welcome back to my channel guys, mutau berita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di rosa bola Welcome back to channel bola kesayanganmu guys dan many thanks sudah selalu menyempatkan waktu untuk menonton video-video rosa bola terbaru Nah setelah membahas kabar perpanjangan kontrak Alessandro Florenzi dan Vika Yutomori di video ini aku akan kembali mengulas tentang bursa pemain incaran AC Milan Walau mimpi meraih Skudeto sudah terwujud di musim ini manajemen Milan tidak mau larut dalam euforia juara berlebihan Pihak manajemen dikabarkan sudah sibuk membidik sejumlah pemain di bursa transfer musim panas demi makin mendongkrak kualitas skuadra Ilrosuneri Harus diakui jika sektor sayap kanan dan gelandang serang menjadi dua sektor yang masih tampil inkonsisten musim lalu Beberapa nama pemain di sektor ini seperti Alexis Salemaker, Junior Mesias, dan Brian Diaz seperti yang belum mampu memenuhi ekspektasi pelatih Opa Violi Sadar akan fakta ini manajemen Milan lalu segera melakukan pendekatan-pendekatan senyap untuk menambal kelemahan di dua sektor tersebut Salah satu nama yang mencuat adalah gelandang sayap kanan AS Roma yang bernama Nicolo Saniolo Menurut pemberitaan dari Sport Mediaset Rossoneri terus memantau situasi pemain timnas Italia ini sebagai tambahan kekuatan untuk memoles sayap kanan mereka musim depan Bagayung bersambut Saniolo pun tertarik untuk bergabung dengan AS Milan pada Mercato musim panas 2022 ini Musim ini pemain berusia 22 tahun itu tampil 42 kali membela AS Roma di semua kompetisi yang ditangani Jose Mourinho Dari keseluruhan penampilannya tersebut, Nicolo Saniolo mencatatkan 8 gol dan 9 asis Suatu catatan yang cukup impresif bagi pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap kanan Tetapi, Milan harus menghadapi batu sandungan yang tidak mudah dari klubnya saat ini yaitu AS Roma Klub ibu kota ini dikabarkan meminta harga 50 juta euro atau setara 778 miliar Nominal yang dianggap terlalu tinggi oleh Milan Tak kehilangan akal, Paulo Maldini dan Ricky Massara telah berupaya menyisipkan Alexis Helemacher yang dihargai 20 juta euro atau 311 miliar sebagai penukar dalam transaksi Tak hanya itu, nama antirebik juga diikutkan pada skema transfer ini Tetapi pada akhirnya pelatih Roma, Josie Mourinho tidak tertarik terhadap kedua pemain tersebut Kendati mendapat penolakan dari AS Roma, manajemen Asimilan pantang menyerah Kini kelebasuhan Stefano Pioli datang dengan pendekatan lainnya Manajemen Rossoneri dilaporkan bersiap mengajukan tawaran lain untuk Nicolo Saniolo Kali ini mereka datang dengan sosok Tomasso Pobega plus uang tunai untuk mencapai harga yang diminta Roma sebesar 50 juta euro Memang munculnya nama Tomasso Pobega diharapkan mampu mengubah pendirian manajemen AS Roma Apalagi, sang pelatih pun dikabarkan tertarik dengan sosok Pobega ini Sekilas, menurutku pemain ini memang memiliki tipikal yang diinginkan oleh pelatih Opa Pioli Selain mampu bermain sebagai penyerang sayap kanan, Doi juga mampu bermain sebagai penyerang tengah alias target man Pemain berkarakter versatile memang menjadi kebutuhan Milan di era sekarang Belum lagi, Doi juga masih berusia muda Yakni 23 tahun dan masih memiliki karir pemain bola yang relatif panjang Kalau menurut kalian bagaimana guys? Layak diangkut kah? Ikhlas di kanan di Tomasso Pobega yang ditukar? Silahkan pomen di kolom komentar ya Namun dibalik sisi positif dari pemain jebolan Akademi Genoa ini Terdapat suatu catatan yang perlu diperhatikan manajemen Milan Zaniolo sempat mengalami cedera panjang berupa ligamen lutut Dan itu sudah terjadi dua kali di usianya yang masih 23 tahun Fakta inilah yang patut menjadi perhatian dan menjadi poin negosiasi untuk menurunkan harga jual pemain ini Memang pemain ini akan menjawab kebutuhan sektor sayap kanan Milan Tetapi jika kemudian rawan cedera Tentu segala kebaikan dan keunggulan yang dimiliki Zaniolo menjadi sia-sia Begitulah kira-kira Demikian video singkatku ya guys Semoga ada berita baik soal pemain ini di beberapa hari ke depan Semoga juga pemain-pemain incaran lain juga segera mendarat di Milan Nilo ya Nah jika kalian punya pendapat lain soal pemain ini Silahkan komen di kolom komentar ya guys Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan asing bulan musim depan Dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini Jangan lupa juga ya follow tiktokku di Rosa Bola Oficial Serta dapatkan info-info seputar asing bulan lainnya Dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya Tetap patuhi protokol kesehatan Stay safe, happy and well everyone Bye Thank you banget udah ikutin video-video dari aku Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Untuk update video terbaru dari Rosa Bola See you in the next video, bye See you in the next video